Bonjour Natuti, kembali lagi saya Miss Jacqueline Dan saya Serama Di Il Teatro Dalam Muda Indonesia Youtube Channel Di video kali ini, it's all about BMA Kita akan ngomongin beberapa looknya Dari apa yang celebrity pake di red carpet Dan di performancenya Dan VMA kali ini diadain 100% virtual Jadi ga ada penonton, cuma mereka Mau tau gimana pendapat kita? Let's go to the first look Oke, untuk look pertama ada Ariana Grande Dia pake dua look di VMA kali ini Satu look performance Dan satu lagi ada look yang dia pake di backstage Look performance-nya dulu Ini by Mr. Howie Kayak snake skin I think Ada tekstur snake skin-nya Purple short dress Yang dia pake Reminiscence Sama dress yang dia pake Di video clip-nya Renown V Disini kan Ariana Grande Kan featuring sama Lady Gaga ya Performance-nya bukan performance sendiri And she's wearing a black mask And a shoes By the Monia shoes I think What do you think? Oke sih Ya it's okay Look cute, sexy Sesuai Ariana Grande Ponytailnya tetap Ariana gitu ya Ponytailnya tetap Ariana Grande Ya it's nice performance outfit Kayaknya mereka juga gak Gak terlalu ubah-ubah banget dari Apa ya inspirasinya dari Video clip-nya di Renown V So it's nice Aku suka teksturnya Pas dari deket Emang keliatannya seperti snake skin It's nice And she wore mask Which is very important Oke Kita kan Jauh ya Miss ya Kita ngomong mask Tapi kita sendiri Terus ada satu lagi Look-nya Ariana Dia pake Kayaknya sih di backstage Dia update di Instagramnya Dia pake Mugle Disini I think it's leather Aku gak tau sih Kalau liat dari deket Agak shiny Terus agak-agak Latex Kayak latex sih agak-agak tebel gitu ya Disitu And this one It's nice It's From Mugle Autumn Winter 2020 Collection Aku suka rock-nya Sama bodice-nya itu Juga ada Cup-nya ya Miss ya? Iya, ada cup-nya I like it It's a nice backstage dress And I love the heels Iya Karena heels-nya itu Kalau diliat Platformnya itu Chunky Kayak kotak gitu loh Agak square So I think it's a nice detail Aku juga sih suka I like it Not touch the comment It's a black Mugle Dress Yes Terus ada next Bibi Reksa Dia gak perform Dia cuma beli send Sama Detail carpet Dia disini pake Brand Namanya I think it's Leon Atau Lion Double N Lion clothing Namanya Makeda blazer Makeda Makeda blazer Dari koleksinya yang Royal Blood I Like some of it Tapi Kalau aku Lebih prefer Ada beberapa yang di edit Di Kalau di Makeda blazer ini Aslinya aku lihat di Instagram Leon clothingnya Itu dia gak ada Biker shortnya ini Miss Dia itu bener-bener Belahan Sampai tinggi segini Terus ada tali-talinya yang nyambungin Kalau kita lihat sih See on the side Di sampingnya ada slitnya I would prefer without Biker short Kayaknya sih Karena kalau Karena pake biker short Kakinya jadi lebih Stumpy gitu sih Lebih pendek Kalau misalkan Biker short tadi hilangin kan Berarti nanti skin Sampai atas ini Aku bayangannya pasti Jadi lebih sujang gitu Dan Dan juga ngeliatin Tekstur-tekstur Dari Si Makeda blazer ini Gitu Karena banyak Kalau bisa dilihat banyak Teksturnya disitu Ada seam Terus ada Belahannya Terus ada Tali-talinya I would prefer without that Biker short Wah aku suka sih Ya Itu biker short Kenapa? Karena Karena gini Kalau dia skinnya doang Itu kayaknya lebih Lalu Lalu keliatan gitu Selaku ya Lalu seksi Seperti Jadi ini kayak Hybrid Atau nice Campuran Antara Seksi Sama Sporty Menurut Miss Ya Terus yang blazer ini aku suka Itu karena Ininya Colornya itu kayak White Oh white color Oke oke Ya Oke next Ada siapa Miss? Next Ada Abel The Weeknd Dia pakai Red blazer Black gloves Nice t-shirt Black t-shirt Black shirt Sorry Terus ada pants Sama lovers Mukanya birap Makeupnya Kayaknya Bersih gue bikin ya Belah di makeup Ini referensi dari Videoclip dia Yang blinding lights Karena yang blinding lights itu Dia videoclipnya juga luka kayak gini Miss Kayak dia lagi digebukin gitu Jadi kayaknya sih dia mau pay homage atau You know relate to that videoclip gitu Yang pas perform juga kayak gini sih So I think for the reference Dia dari videoclip sama ada Carpet looknya ini ya It's nice Ya it's nice Dia put reference to To his work, to his music I have no comments It's nice It's a nice beat up face Iya Gila Ya I would I mean I like the pocket square Yang muncul Kayak telinga kelinci itu dua I like that I like that nice detail Hmm I don't I'm not sure about Kayaknya pantsnya mungkin Kalau misalnya tailored sedikit Lebih oke gitu Mungkin lebih tapered ke bawah It'll be nicer But it's It's okay Kalau gue liat ini Ini kayak Kayak si Video aku itu Michael Jackson A little bit ya Iya kan Aku sih yang thriller Tapi thriller Dia pakai leather jacket sih Disini pakai laser Ini mungkin kalau aku sih Kayak lu Some way kayak mirip Oke next We have Bella Bella Hadid Bella Hadid Bella Hadid In Nancy Dojaka Or Dojaka I think it's Dojaka I think it's Dojaka Koleksinya album Winter 2020 I like the concept Of this look Atasannya aku suka Nancy Dojaka emang Dia known for this Sheer Sheer Top gitu Jahit atasan kayak gini tuh susah Bahan gitu Bahannya kan licin gitu kan Tipis Licin beli ke I think she did the get great work Buat thriller ini It's very nice Pantsnya at first Aku kayak Okay Proposional Proposional kayak Mungkin karena terlalu rendang Atau gimana Jadi it is very big on the hip Di pinggulnya Tapi lama-lama Gitu ya Juxtaposition Atau kayak Antara atasannya Sama bawahannya itu Yang atasannya bener-bener sheer It's all about skin Yang kayak bener-bener tight Terus tiba-tiba Bawahannya tuh Celana yang baggy Aku suka Aku bakal lebih suka lagi Kalo misalkan Bener-bener luruh sampe Kakinya tuh hampir gak ternyata Oh Jadi kayak Tau gak sih mau dari celana yang sampe Lantai gitu loh Miss Kayaknya bakal lu kayak deh But overall It's a nice talk Ada gitu What do you think? Tau aku I don't like it Is it not conservative enough for you? Engga Jadi kayak ini Ini kalo dipake Gigi Hadid oke lah Eh si Bella Hadid oke lah ya Excuse me Bella Hadid oke Karena Bella Hadid kan model Seksi Tapi kalo Untuk Orang yang lain Itu kayaknya Bidung juga Jadi ini eventnya mau dipake gimana? VMA 2020 Only that Well I mean Maksudnya kalo untuk pasar Menurut aku untuk pasarnya bule ya misalnya Untuk pasar barat Itu aku mungkin banyak sih yang belinya Karena pasti mereka Oke Mereka Orang-orang yang daring-daring Pasti mereka pake kayak gini tuh Taka berani Dan Kayaknya alternatifnya mereka pake bra Or something kayak tank top Dulu terus baru pake luaran ini Begitu loh Iya sih It's a nice 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 top Aku suka Iya Well it's nice Miss suka for Bella Hadid For Bella Hadid And it's Bella Hadid So Kayaknya dia kalo pake karuk beras juga Cakep We have black eyed piece Minus Fergie 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 Masih di black eyed piece Masih di black eyed piece Okay kita ada black eyed piece Ada Will I have Ada Kita who And ada Apple DM Hiphop style Mereka pake This square too So this square too emang known for their jeans But I do not like this Why Kenapa? Saya rasa ini kelihatannya, saya tidak tahu ya. Ini adalah tahun 2012. Saya pikirkan tahun 2014. Seperti jeans atau vest. Terus sama luaran yang agak baggy gitu ya. Saya pikir mereka berusaha terlalu keras. Saya tidak suka. Saya suka. Sudah tentu. Karena kalau seperti ini, dia itu lebih yang menggambarkan karakternya. Saya pikir tidak sih. Terus seperti ini juga sama. Music power. Saya maksud saya, kalau kamu ingin menggambarkan kelihatan dan campy, VMA adalah tempat untuk itu. VMA itu memang tempatnya sih untuk itu. Saya tidak mengikuti ini. Apalagi celananya tanah pendek, terus mereka pakai apa? Laging putih atau kalau sakit putih yang sangat tinggi. Ini menurut aku kayak high piece high piece 2012. Ada cara yang saya suka. Saya suka. Ini juga terlalu bisa menggambarkan tangan dengan alums, ada bandana, kelihatan seperti ini. dan ada skulnya dan tengkoraknya tapi ini sudah selalu selalu mau komplitnya mereka? i know i need a bad komplit look for me okay for me so next we have chloe and haylie wearing shou konishi and their hair is by sparky your hair they look incredible Ya, aku suka. Sangat. Seperti bodas metal. Oh my god. Mereka kelihatan seksi. Mereka kelihatan futurist. Seksi robot. Seksi cyborg. Mereka akan kelihatan, Mereka mengingatkan aku. Sedikit akan Sculpturnya Yang ada di fashion show nya Dior Man. Jadi Dior Man menawarkan Fashion show. Ada sculpture robot nya di tengah-tengah. Aku lupa. Seniman itu siapa. Tapi mereka mengingatkan aku akan mereka. Dan aku suka Dior collection. Aku suka ini juga. Tapi juga karena Chloe dan X. Jadi seksi nya dapat. Strong nya dapat. Ya. Sangat bagus. Dan juga hair. Ya. By Sparky or Hair. Good job, man. Kombinasi hair nya juga dapat. Ya. Ada tepsel silver nya ya. Mereka cuma perform di pre-show nya. Jadi bukan di main show nya. Tapi mereka bilang. Pre-show. Whatever. We're just gonna pull this stuff off. Regardless. Dan mereka lakukan. Ya. Lihatnya. Miss tahu ga sih bahannya dari apa? Kayak metal ga sih? Ga mungkin ga sih. Kalo metal ga bakal bisa gerak lah ya mereka. Pasti ini kayak leather. I don't know. Lanteks leather. Campur-campuran gitu ya. Chrome leather dilapisin chrome mungkin. Tapi kulitnya kayak dem. Ada apa sih? Kayak. Mor. Paku. I don't know what to say. Mungkin emang itu tambahan. Tambahan itu kali ya. Apesoris. Kayaknya ga mungkin muruh beneran sih. Tapi. Ya. Tapi. Ya. I like it sih. Good job. Good job. Good job. Chloe and Hailey overall always pull off a lot of good looks. But this one especially good. Next. BTS. Again. Siapa? Gucci. BTS. BTS. Bangtan senyong dan. Okay. Our keep up boys. Wearing all Gucci. 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 Okay. Let's break this down a little bit. Okay. Dari. Kanan kiri. Atau dari Suga. Atau dari J-Hope. J-Hope. J-Hope overall my favorite. Ya. Gue juga. J-Hope my favorite. Mulai dari kerahnya tuh yang lebih gede. Yang besar. Yang vest. Oh my god. Best vest. That face terus kayak potongan celananya. Oh my god. Itu vestnya tuh kayak. Ibaratnya tuh kayak J-Hope dilahirkan di dalam vest itu. Literally. It's fit him so well. It's fit him so well. I mean Jimin sama J-Hope kan pake modelnya sama ya. Tapi aku suka. Lebih suka warnanya J-Hope sih. Sama vestnya itu juga beda ya misalnya belakangnya. Warnanya tuh beda sama depannya. I like the details. Dasinya oke. Dasinya oke. Mungkin. Oh temen celannya aku suka. Celannya aku suka. Flare. Flare is in. I think. Selama 2020 ini. Flare tuh kayaknya buat cowok tuh. In. Lagi-lagi in banget. In banget. Mungkin karena emang ini. Well I mean it's a suit. Gitu ya baju. Baju setelan. Dan mereka pake kan buat dance. Mhmm. So a little bit. Ada sedikit kerut-kerutan di pinggang. But I don't think it's a big problem. Overall it's very full. I like it. Overall it's a very nice look by J-Hope. Jimin sama. Colournya aku lebih suka di J-Hope. Tapi. It's also not bad on Jimin. Dasinya aku suka. Apa Tosca ya dia? Iya. It's nice. And then next. RM. RM. The fit of the pants is a little bit weird. Menurut aku. Selananya mungkin bisa lebih di fit. Fit it. Tailored more nicely on him. Aku suka. Dia dari sini. Iya. Rambutnya sama kacamatanya ya. It's very nice. It's very nice. Cuma celananya aja. Next. Jean. Seperti ini. I like it. Tapi biasa sih. Cuma kayak oke. Bagus. Overall dari semuanya. Iya. Aku suka effortnya jadi itu. Dari rambut sampe sepatu itu semuanya shade of brown. A different shade of brown. Jadi kayak bener-bener ini tuh kayak. Kayak coklat men gitu di sini. Kayaknya sih. I think it will be nicer. Kalau misalkan celananya high waisted. High waisted. Kayak lebih tinggi gitu celananya. Karena kalau sekarang. Apa ya. Dibanding sama yang lain ya. Secara siluens sama cutting. Punyanya Jean ini. Yang paling mendekati. Office. Bener-bener office. Buat aku. Gitu. Yang lainnya itu. Office. Of course. Atau mafia. Whatever you want to call. You call this club. Tapi masih ada elemen-elemen. Apa namanya. Show. Shownya gitu loh. Masih ada elemen-elemen. Baju panggungnya gitu. Kalau Jean sih. Kalau misalkan celananya lebih tinggi dikit. I think it's nice. But the color looks great on him. V. V I mean. Malah aku paling liatnya yang paling biasa itu. Paling biasa V sih. Mungkin stylistnya pikir. You have that face. Ya oke lah. Aku taruh. Bajunya bisa aja. Baju biru aja. Mungkin enggak. Tapi. Tapi untuk. Untuk. In terms of the clothing. V paling biasa. Iya sih paling biasa. It's a nice fitted navy blue. This is a little bit bland. Jungkuk. Jungkuk. I honestly don't really like. The color of the blazer on him. Aku nggak begitu suka warna blazernya. Nggak tau apa. Karena blazernya sedikit pucat. Ya mungkin kalau warnanya lebih di dark. Lebih digelapin dikit. Atau malah. Tapi mungkin ketimbang dengan ininya. Dasinya. Karena mungkin dasinya pucat. Aku malah pikirnya. Makanya mereka taruhnya dasinya tuh. Lebih kayak spontan. Iya sih. Dasinya oke. Menurut aku. Tapi. Apa namanya. Warna blazernya tuh. Untuk complementary sama dasinya tuh. Bisa warna selain itu sih. Menurut aku. Karena. Sedikit pucat. Blazernya cukup. Sedikit pucat. Next. Sugar. Sugar and that. Apa itu. Bubblegum green. I don't know. But I love the color. Ya. Blazer. I love the. Dari semuanya. In terms of color. Aku banyak suka colornya sugar. Orange. Sama. Orange. This. Bubblegum green. Color. Blazer. Aku suka. Oke. Oke. It's a nice look. They are Gucci boys. They can make ugly suits. Exquisite suits. Only. Actually. Aku cuma mikir aja. Bayangin kalau misalkan. Mereka tuh. Sepatunya semuanya. Itu kayak platform 80's heels. Maksudnya kayak. Sepatu disco nya 80's. Maksudnya kayak. Mungkin emang buat dansa. Tapi. Sepatu itu emang duduk buat dansa juga kan. Buat disco kan. Iya. Kayak. Aku bayangin aja. Masih oke banget gitu lah. Kalau sepatunya tuh. Kalau di combine dengan itu. Iya. Chunky. Chunky disco. 80's heels gitu loh. Kayaknya bakalan lebih. Hmm. Lebih. 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 Bisa pop lagi gitu. Look ya. But. It's just. It's just. It's just me being. Imaginating. What do you think? Tapi kalau syukernya tuh 80's. Fokus sih. Cuman kalau gue sih. Syukernya tuh gak masalah. Ya. It's not bad. I mean it's BTS. Okay next. Ada another boy band. Which is CNCO. Eh. Banyak. Mereka banyak pake. Different kind of brand. disini aku liat ada yang warnanya purple pinkish, itu balenciaga, and then there is some off-white yang warnanya grey, macem-macem so mereka juga perform, dan mereka perform itu pakai dominan hitam sama ada aplikasi fire nya kayak red-red nya gitu and i prefer that one, karena disini kayak biasa sih kalau aku bilang dari korelasi yang satu sama lain gitu loh mungkin aku tujuannya itu sih kayak menunjukkan personality yang satu persatu i don't know, i think buat si NCO gitu ya, i think this is their first VMA, VMA pertama mereka untuk VMA pertama mereka, they wanna go as a group as a group, and kayaknya buat look nya itu akan lebih oke kalau misalkan mereka tuh berkorelasi satu sama lain gitu loh nyambut so for now i think it's a typical boy band, iya ga sih? kayak boy band on the go gitu, kayak street street nothing really special, it's just a little bit messy for me i think they're new in VMA, so next, hopefully next VMA kalau mereka diundang lagi, mudah-mudahan they can pull a more cohesive look i like your performance look though okay, then the baby, dan disini dia pakai Dolce & Gabbana, hat supreme, varsity mana city ya, jagat varsity and then there is Louis Vuitton pants, shorts, and then a Balenciaga triple S sneakers it's brand on brand on brand on brand i think it's a typical, apa ya street wear, type, look gitu sih karena mereka mau nunjukin brand on brand on brand on brand buat VMA, campy nya dapet i mean if you wanna do iya i like it masih cocok loh untuk acara VMA iya i get the campiness of this karena it's literally a walking advertisement it's nothing special i think iya for me, it's brand on brand on brand Doja Cat Doja Cat he needs to learn dia kan dia kan dapet seiso ga sih di tiktok Doja Cat dia juga memakai versace i like siluete what i like the fabric the base aku ga begitu suka aplikasi sama fringes nya aku ga suka flower yang flower flower nya itu loh Kalau dihilangin lebih cakep kali ya. Kayaknya sih, sama aku nggak suka fringenya. I don't know, fringenya kayaknya bikin kelihatan agak murah baginya. Aku nggak liatnya ini karena fringenya itu jadi lebih kayak tanggo dancer. Ya, which also nggak nyambung. Why tanggo dancer gitu. Mungkin kalau strapnya ini tinggi banget sih. Kalau strapnya itu bisa agak lebih rendah sih kayaknya oke. Jadi aku suka silhouetnya tapi aku nggak suka aplikasinya. Iya, jadi kelihatan murah ya. Untuk Versace, I don't know if I can do better. Apalagi buat Doja gitu. Iya. She had a very very nice figure. I like the back. Belakangnya tuh low. I think it's nice. But overall, this look is just matte. The application ruin it. Iya, kelihatan murah. Iya. Okay. Okay. Terus Doja Case juga perform midly lagu dia. Yang say so. Say so. And like that. This look. Yang pas aku nonton. Kan pertama dia pake jubah gitu ya. Di bawahnya, this beautiful, beautiful bodysuit. I think it's mermaid-ish. Kayak skill. Isik-sisik gitu ya. Okay. And then a very cleverly place lights on her intimate parts. Misalnya? A woman intimate parts. Itu kayak complete the look saja for me. Complete the look, terus complete dengan performernya dia juga. Iya. Apalagi sama stage-nya. Stage-nya, iya. Jadi ini Vogue bikin, apa namanya? Review. Kayak bikin artikel. Regarding these looks. Kayak dia ngikutin dari pertama kali si Doja itu punya ide. Sampai terus si Doja ini sama si stylist-nya ya. Red Ellen Nelson. Agar mereka kontak Asher Levine. Which is the one who created this look. Si Doja bilang dia kayak mau jadi intergalactic mermaid gitu loh. Kayak a new definition. Alien fish creator. Iya, maybe. Sama-sama kayak new interpretation of lukisannya Botticelli ya. Bird of Venus. Iya, iya, iya. Bird of Venus but like make it futuristic and intergalactic gitu ya. Gitu. So, terus sama rambutnya yang sampe bump. Makeupnya juga mendukung. Oh, she just looks so nice. Buat debut performance-nya Doja ke TV ini. She done a great job. Iya. I like it. Next, ada Sheridan Smith. Jadi orang-orang ini belum ada yang bisa menemukan Miss. Jacket ini Baibu. Hmm. But regardless, it's a very beautiful jacket. Iya, iya. Sampai jaketnya. Ini look-nya dia sama dengan gini tau musik videonya. Yang apa sih? Cabin Differ. Oh, oh iya dia. Ton color-nya sama. Pastel-pastel gitu. Dia ngeluarin EP baru kan ya. Makanya dia juga diundang di PMI. Iya, iya, iya. Emang setema sih. Oh my homage to album barunya juga. And also it matches the shoes. So I appreciate that. The sunglasses completed also. Dan ini jaketnya emang kayaknya sengaja 7 per 8 gitu gak sih? Tapi itu kayak nunjukin aksesori-nya dia. Jadi aku juga suka. I like it. Kalau misalnya aku punya akses ke jaket ini. Ini jaket is a must-have di wardrobe aku. Itu bagus banget. Karena kayaknya itu paneling-paneling gitu gak sih Miss? Kayak satu-satu bentuk kelopak bunga. Kayak tulip gitu. Atau I don't know. Terus baru kayak ditempel-tempelin. Overlake each other gitu kan Miss. Yang pinggirnya tuh di piping gitu. Bagus. Bagus. Warnanya juga aku suka. Dia memberikan ide baru untuk para cowok bisa. Ya, don't be afraid of color. Itu Jaden Smith gitu. Jadi kayaknya dia juga gak bakal takut buat bereksperimen. Bagus. Dan aku juga suka siluetnya, jaketnya itu kayak tuit jaket-nya. Iya. Kayak ngegantin gitu kan. Kayak struktur. Kayak itu sepundaknya gitu. Sekerat kerahnya gitu. Jadi aku juga suka disitu. And I like it that he... That he pair this... Jacket and shoes with a nice jeans. Karena tone it down a little bit gitu ya. Dibawa lagi ke personalit-nya Jaden I think. With the jeans. So ya overall Jaden good job. Okay next, we have Joy King. most famously known for her role in kissing booth Netflix original movies yes she's wearing Versace every fall 2020 and I hate this dress because she look like a garden salad dari jauh kayak selada sama tomat dari deket kayak selada sama tomat I mean okay a short skippy dress itu memang pas buat VMA tapi Versace kenapa dari semua look recallnya dia itu ngasih Joey King look yang ini dan Joey King itu known dia tuh udah apa namanya tuh she's really good at pull together a look for red carpet gitu loh dia tuh banyak banget looknya yang oke nih di apa namanya kemarin-kemarin tapi yang ini oh my god that's this concrete print serius deh terus dia pake kalung oke Versace akhirnya ngasih identitas dimana di kalung which is dari jauh aja gak keliatan kalo Medusa nya The Gold Versace chain so yeah that's my thought on it kalo apa sih dibilang I hate you oke lah cuman kalo kan dia terlalu biasa untuk VMA ya mungkin disini juga dia kan jadi posker ya kalo apa oke I'm sorry Jonathan Next, we have Kiki Palmer, dia host VMA kali ini, dan disini dia pakai a dress by Aria, and I love this one, it's by Aria out of winter 2020, the dress is nice, the detail is nice, but butterfly ribbon goes into a slit, panjangnya pas, warnanya bagus banget di skin tone dia, menurut aku. Overall, it's a very beautiful dress. I like it too. On a beautiful. Karena detail ininya membantu detail pintanya. Warnanya sama, jadi kayak nambah tekstur di dressnya gitu ya. So it's just, it's not just a boring line, blue, blueish. Silver, no? Silverish dress. Ya. Kiki, good job. Love you girl. Next, we have the queen of the night. Lady Gaga. Stephanie Germanotta. Ooh. Yes. She is wearing Aria for winter 2020. Ketuh hard kilter part. Yeah. And a headpiece by Conrad Muscarella. Can I say it right? Muscarella. Conrad Muscarella. I'm sorry if I say it wrong, okay? I like it too. I think, ini dia, red carpet looknya. I think she's paying an homage. Ke, atau ngambil inspirasi dari award-nya VMA to Moon Man-nya itu kan. Bentuk piala-nya kan Moon Man-nya kan. Ya, ya, ya. Yang astronot silver itu ya. Ya kan. Jadi kayaknya sih dia, dia korelasinya ke situ sih. I think it's a nice, it's a nice, it's a nice. Silhouette also, karena ini experimental dengan Puffy gitu ya. Puffy gitu ya. Di bagian hip-nya ke bawah. Aku suka. Terus headpiece-nya juga aku suka. Iya. I mean, Corona cannot touch her. Also. Hehehe. Dengan fishbowl, literally fishbowl. Terus pakul-nya juga. Ininya dia. By Pleaser. Brand-nya namanya Pleaser. Yes. Ini, shoes-nya itu sering banget si Gaga itu pakai. Ini basically kayak flip-flop-nya dia. Iya. Yang depannya tinggi, platformnya tinggi. Yes. Kayak chunky, linggi banget gitu ya. Dan dia emang, I think Gaga. Gaga it's like 521, 522. Dia tuh 160-something ya. 190-something, I'm not sure. Okay. Second look. She wore 9 look. So we're gonna get through quite some time with her, okay. Fashion. Look kedua, dia pakai Iris Van Herpen. Custom made. Buat dia. Sama topeng-nya, face mask-nya dia pakai buatan Cecilio Castrillo. Iris Van Herpen, for me, nggak bisa salah. Mungkin dikit, tapi dia jarang banget. Jarang banget dia tuh do wrong in my eyes, I remember. This dress is a beautiful. Ini kalo diliat, ini literally business by business gitu ya misalnya. Dikatting dan bikin kayak this spectrum warna gitu loh. Kayak kalo misalkan rainbow, lagi kena cahaya gitu. Kayak hologram-kologram gitu nggak sih? Hmm. Hologram gitu loh. I also like the mask. I think, mungkin kayaknya pink wouldn't be my first choice of color buat dengan dress yang ini. Tapi kayaknya itu bukan masalah yang terlalu sehat. Regardless, I think it's a beautiful mask. In a beautiful dress. Dan aku suka dia makainya rambutnya di kedepannya. Gak rambutnya, unik aja. Ya kan rambutnya tuh kayak di, di kedepannya gitu. Rambutnya tuh kayak bagian dari dressnya. Karena mirip gitu. With the bleach, 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 bleach. Pleaser. Heels. I love this. Okay. What do you think? Kalo aku sih. Ya karena Lady Gaga yang pake ya. Kan dia, you know. Ketahuan lah untuk. Kalo ada BME-BME gini. Atau word-word apa. Emang dia selalu yang kayak hebohnya. I mean this is the lady who wore the mid-dress. Dari daging. We cannot, we cannot expect life from her. Okay. Next. Still Lady Gaga. Still Lady Gaga. And she wore this. Baha Blast. Silk taffeta. Skirt. With croc kimono blues. Jadi ini, ini kayaknya sih. Kalo aku gak salah ya. Ini kayaknya 2 pieces. Kimono blues. Dan by Christopher John Rogers. Christopher John Rogers juga. Nggak ada di Instagramnya ngomong. It will be on sale. But I'm not sure kayak skirtnya atau atasannya. Karena kalo skirtnya ini. On sale. Yang beli sih aku tepuk tangan sih. Dan dia bisa pull off gitu. For off-nya ini. I love this. I love the color. I love Christopher John Rogers. I love this Baha Blast 2 piece. Aku suka karena dressnya juga. Bold. Bold. Gede. Dan sengaja gitu. Bentuk gatuk gede. I love it. Ya, I love it. Ya. Iya. Di sini Lady Gaga itu kayak lebih. Apa sih? A classic silhouette. Ya. Ya. Masih kayak. Kayak Lady Gaga. Tapi kayak lebih ada. Apa ya? Ada essence Lady Gaga gitu. Dan juga dengan mask. Masknya sama-sama. Masknya dengan. Maaf. Lens. Victor Moore. Dengan horn, dia kalau gak salah spesiality leather deh If I'm not mistaken, itu dari leather So ya, kenapa begitu? Kayak apa ya? Gak tau ya, aku ngeliat gambar ini tuh imajinasi, aku langsung jalan aja gitu Kayak orang yang kayak apa? Royal family, yang kayak dari kerajaan Dia disini kayak lady Tapi ini adilitas psikotiknya Iya, exactly Jadi kayak, rah ya lady, bye bye morning Tapi malem-malem dia tuh kayak nyurikin udah bunuh orang Exactly Buat di harper organnya atau sesuatu, i don't know And it fit very well with Lady Gaga image I love it Ya, good job Christopher John Rogers also, and Benz Next, still Lady Gaga in a bodysuit And this overly exaggerated feathery by Valentino Valentino A couture for winter 2020 This is beautiful also, and the mask by Maison Met Sequin mask sama kayak bodysuitnya Man, aduh, maksudnya Valentino kucuk tuh emang selalu apa ya? Selalu Kalau kucuk season tuh yang ditunggu-tunggu tuh pasti Valentino Terus Iris Van Herpen Kalau aku itu, dua itu sih udah kayak kewajibannya deh And this looks Oh my god, I love it also Iya, I love it too Feathernya juga paneling ya, misalnya Enggak-enggak, semua feather kan jadi stripe And then there is... I think it's a sheer, kayak sheer fabric gitu ya Iya, kayak sepulang, sheer sheer gitu Tila or something, I'm not sure Terus baru feather lagi, baru sheer, feather, sheer, feather, sheer Terus panjang, gede, sampe kegeret-geret It's beautiful Terus bodysuitnya... I mean, it's just a sequin bodysuit, tapi it complement the jacket, the fur jacket very well Yeah Nice Like it Next, is Lady Gaga By Candice Co-Co Candice Co-Co A custom liquid chrome ruffle coat And then... Bespoke jacket? I don't think it's a jacket, it's a coat It's a coat It's a coat It's a coat It's a long coat Ini kayak... Moonman-nya tadi yang dia look dia ngeret karpet Kalau Moonman-nya itu kayak ke suatu planet, terinfeksi sama alien-nya Terus dia kayak... Bermanifest jadi coat ini Hahaha Katanya ini di otakku aja tuh kayak... It's a very beautiful coat, I think Ya Iya Apa ya? Kita ngekritik apa ya? Lady Gaga kayak ga ada ya? Lady Gaga sih ya... Karena apa ya? Udah karakter dia juga gitu bajunya Udah karakter dia juga Pasti selalu yang heboh Kalo misalkan baju ini yang pake selain Lady Gaga siapalah gitu Do jacket gitu atau gimana Paling kita akan kritik Tapi kalo Lady Gaga kayak... Ya udah lah, no comment gue Bagus She played her part Mask-nya by Mask Songmat juga Sama ada... Bra and Choker I think sama... Face armor-nya itu yang di... Yang di kepalanya It's by... Manuel Albara Maduel Albara no official It's by Instagram Oh ya It's beautiful It's beautiful Now Itu semua baju Dia nerima award sama baju karpetnya dia Sekarang Lady Gaga baju performance-nya Lady Gaga perform Midly lagunya Chromatica 2 Terus 911 Terus Renon Me Habis itu Stupid Love Dan di Renon Me dia fiturin sama Ariana Grande Dia ganti tiga kali Di performance ini Yang pertama This mint latex BDSM By Backs Clothing Terus dia... Ini yang... Oke, bajunya... Juga reminiscence sama... Apa namanya... Video clip dia di... Rain On Me juga sih emang... Emang... Chromatica ini... Eranya tuh emang bajunya Sekebanyakan tuh kayak gini-gini sih, Miss Karena kan... Ada feel intergalactic future Tapi yang dibawa ke punk-punk rock sedikit Makanya ada feel grunge... Grunge BDSM-nya gitu Leather Jadi untuk... The pieces itself Aku nggak komen banyak It's a two piece mint Vitex Abra Sesuai sama eranya Sesuai sama... Lagu yang dia perform But the mask Ya, the mask Oh my god Ini mask-nya By... Smooth Technology Collaboration with Diego Montoya Studio Jadi ini mask-nya Smooth Technology itu yang bikin... Kalo misalkan dengerin suara, ikut kayak gini Gila... Sumpah kalo bisa aku punya mask itu... Terus aku pake gitu di busway Lu senjau bayangin ga? Pak... Ini kamu Melayu ya? Iya iya iya, ouseb Sumpah ini mask-nya aku suka banget sih Lu cek, ia sangat bagus dan the fact that Ariana Grande sama Lady Gaga could sing those notes with this mask so there is no reason for you to not wear mask, oke? kalo Lady Gaga bisa cardio sambil nyanyi rada tinggi kayak gitu, pasti kalian juga bisa pake masker ga harus nyanyi, pake aja maskernya, oke? come on, follow the regulation oke, terus dia ganti, dia perform Renommi sama Ariana Grande, dia pake this similar two piece BDSMH latex bra and underwear tapi tidak warna ya, by Deathly Fetish ini kayak patternnya kalo kalian lihat di deket itu kayak Milky Way, kayak Gambima, galaxy gitu loh Miss Milky Way gitu dan ini warnanya juga ini sih, dimatchingin sama Ariana jadi kayak shade of purple oke, the last change of costume that she did on her performance ini ada satu bodysuit by Mekala BCALLA ini satu bodysuit, ini sedikit lebih beda sama yang dua yang di awal tadi dan aku juga suka ini iya iya sesuai dengan ini sih, popomennya juga iya ingatin aku akan ini ga sih, Miss? kayak daging gitu, apa? kayak bagian dari otot-otot gitu ga sih? iya iya bagian otot tapi di berdazzle, dikasih bling-bling otot, ya kan? iya jadi iya jadi iya baik rady gaga, baik baik berikutnya kita ada Machine Gun Kelly dan elang2 berluti fall winter 2020 by Chris Vanash selamat iya I love pink on men. I love it too. Terus ditambah dengan pearl necklace gitu. Pearl itu lagi gini banget sih. Cowok tuh lagi kayak asap rocky, and then wah hampir semua tuh cowok-cowok di pop, gak cuma di pop industry ya, dimana-mana itu pearl lagi gini banget. Dan ini pearlnya ada apa, kayak tapal kudanya gitu. So it's a nice touch, tapi yang bener-bener bikin aku suka itu warnanya sama the fact that it's a sleeveless tarleton neck. Aku juga suka, warnanya aku suka banget. Aku suka banget warnanya, it's like this shocking fuchsia gitu ya. Terus mungkin kalau misalnya cananya high-waisted, oh BTS aku bilang high-waisted, aku suka banget sama cananya high-waisted I think. Kalau cananya high-waisted mungkin kayak akan nambah, apa ya, agey, lebih agey aja sih, tapi I'm not complaining with this one. Cuman kalau misalnya mencana high-waisted sih kayaknya bakal terlihat lebih okey sih. Terus, apa namanya, sama rambutnya dia yang blonde gitu ya, gak tau ya, compliment aja sih sama-sama bajunya. Dan warnanya, apa, look-nya ini juga unisex sih, iya gak sih? Jadi kayak bisa cewek pake juga. I think so, I think so. I mean, celananya sih it's a very, itu kayak klasik celana jasa cowok gitu sih. Klasik gitu ya, tapi-tapi ya. I like it. Tapi the fact that machine gun Kelly wore it, I love it. Okay, and also mungkin kalau misalkan sepatunya tuh Chelsea boots, atau boots yang lancip gitu lah depannya yang mungkin lebih slim atasnya. Itu bahkan oke juga, but still I'm not complaining much. Aku suka. Aku juga suka. Nah, next we have the lovely medicine beard. And she's wearing Mugle. Mugle. Mugle, okay. I mean she's only presenting, dia juga cuma presenting sama kayak Joey King sih. But at least it's not an ugly salad dress. Aku suka karena Mugle juga lagi kenceng-kencengnya sih mendorong, mendorong. Mempromosikan. Mempromosikan this concept gitu buat brandnya. Apa ya. Sexy. Sexy yang apa, lingerie-ish. Jadi kayak hybrid antara lingerie sama formal, sama dress. Terus it's well fitted on the waist. Dan juga bisa dipakai siapa aja. Size-sizenya itu yang masih di fashion show-nya Mugle itu kayak ada yang precise. Ada yang bener-bener skinny. Terus ada yang, apa namanya? Average size. Tapi ya, I like it. I like that it's also a glove. Dan juga glove-nya itu disini kebuka, Miss. Kebuka. Ini glove apa gabungin bajunya sih? Dia glove. Terus kayaknya sih nyambung ke lehernya di belakang sini. Yang chokernya. Jadi makanya di situ kayak nice. Lo suka. Oh, dia gitu. Oke, 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 oke. Terus ke sini. Di tiket tapi kebuka disininya. Bagian sini. Jadi terus larinya ke belakang. Terus baru ada dressnya. So, I like it. Yeah, nice. I like it, too. Oke, next we have Maluma. Dia perform juga disitu. Dan dia pake dua suit by Versace. Di red carpet dia pake this black Versace. Terus yang di performance dia pake. Oh. Balmain. Balmain. Balmain, ya. Dia gak pake Versace. Jadi dia pake Balmain Spring Summer 2021. Jadi bukan 2021. Jadi bukan 2021. Yang pertama, this black Versace. Apa? Karena fotonya. Tapi di satu foto dari depan. Itu looks okay. Tapi terus ada foto yang dari sedikit di samping. Kakinya, celananya kurang tailored. Mulut aku. Kayak bagi. Tapi kok kayak bagi-bagi gitu sih? Iya, kayak bagi sih. Betul ya. Jadi kayak. Mungkin modelnya gitu, or? Kalau emang misalkan modelnya gitu, well I had the model then. Oke, straight to the point. Ya, obviously it was a little bit more tailored gitu. Tapi. Kalau itu sih ya gak masalah sih. Oke lah, bagi-bagi pants. Oke. At least ada identity versace-nya juga ya. Boat button-nya. Medusa. Boat button. And then. For the performance. He wore this. Sheer. Shirt. Shirt. Sama luaran. Sama serana. In this. Neon lime green-ish. Neon lime yellow. Balmain. Also it's okay. It's nice. And this one. Pants-nya aku lebih suka. Ya, lebih pas gitu di kaki dia. Pas. Ya. Warnanya juga aku suka sih di dia. Aku suka sih. Cuman kayak dalemannya kalau bisa ganti warna. In my opinion ya. Oh. Jadi, jaketnya itu. Apa? Luarannya itu. Lebih. Ini misalnya. Ada variasi gitu ya di look-nya ya. Ada variasi. Oke. Ya. Oke. Oke. I don't like the shoe though. Mungkin karena sama performanya dia. Move around ya. Jadi dia pakai sneaker ya. Ya. Tapi aku bisa suka aja. Oke. BTS aja bisa narik kayak gitu dengan. Those. You know. Formal shoes. Maluma can do it also. That's all. Terus ini. Maluma. Maluma. Maluma juga sebelum show dia update di Instagramnya. Wearing this Versace. Also by Versace. Taylor suit. Kenapa dia gak pakai suit yang ini. Di red carpet. Karena warnanya aku suka. Oke. Kalau item biasa banget ya. Iya. Ini aku juga gak tau. Ini bahannya. Mungkin bahan-bahan suit biasa sih. Tapi karena shiny nya. Atau karena filter. Atau karena pencahayaannya. Tapi kayak leather gak sih Miss. Sedikit kayak kulit gitu gak sih. Dari shiny nya. Atau mungkin. Aku malah lainnya kayak lebih sedikit ke satin. Ke satin ya mungkin sih. Karena dia shiny gitu. Satin terus tapi kayak emang lebih tebel sih. Mungkin satinnya lebih tebel. But I love this color on him. Iya. Warnanya iya sih. Warnanya juga. Dan kalungnya juga kan. Acessoriesnya. Gitu. Why? Kenapa dia gak pake? This one. Di red carpet. Atau ada performance nya. Gitu. Ya. This is the best one. Untuk Maruma. The one that he took. Oke next. We have Nicole Richie. Dia pake cong tree. Cong tree. Sama jewelry by House of Imano. What do you think? Gua suka sih. Ya aku suka. Warnanya cocok. Warnanya cocok. Warnanya cocok. Jawaringnya aku suka. Sama konsep dari dressnya juga oke. Kayak short dress gitu ya. Short puffy dress. Sama ada trainnya. I think it's fun for the EPMA. Iya. Cuma paling. Aku. I'm not the biggest fan. Sama siluetnya dari depan. Kayak bagian pinggangnya nih. Hmm. I wish. Bisa apa. Lebih. Ke tuck in. Lebih lagi siluetnya tuh bisa kebentuk. Lebih kebentuk lagi di bagian pinggangnya. Hmm. Ini karena aku kurang suka sama dua. Dua ini ya. Drapingnya yang di sini loh. Gitu. Karena itu kayak setengah-setengah. Kalau misalkan mau ada draping gitu. Menurut aku sekalian aja bikin yang agak exaggerated gitu. Agak isikiannya. Karena drapingnya kan kayak. Dari sini terus kan ke belakang gini kan. Kalau misalkan exaggerated. Seenggaknya pinggangnya. Siluet pinggangnya itu masih kelihatan. Jadi lebih kecil. Hmm. Tapi kalau misalkan segini. Di tengah-tengah gini. Drapingnya kelihatannya jadi. Malah besar pinggul tadi ya. Terus kurang. Lebih agak boxy aja bagian pinggangnya. Kalau aku malah. Kalau nggak ada ininya. Tealnya belakang. Sok. Hmm. Jadi cuma dressnya aja. Hmm. Kok lebih suka kayak gitu sih. Aku suka sih. Trendnya itu. Ini kayak. Ini kalau misalkan dressnya panjang. Terus ada trendnya. Itu kan berarti kayak paling dress-dress. Apa. Oscar. Ya nggak sih. Atau dress golden glow. Tapi kulakannya kayak lebih kayak. Kalau dia pendek. Literanya cuma pendek doang. Itu kayak lebih kayak. Bunda. Yang gitu gue rasanya. Seksi. Iya makanya. Menurut aku kalau misalkan yang pendek gini. Jadi. Fun. Tapi terus dikorelasiin sama sih. Ekornya itu. Jadi kayak. Oh ini tuh dress formal. Tapi fun. Makanya cocok buat VMA. Kalau aku sih gitu. Oh. Kalau misalkan. Kalau misalkan. Kalau misalkan. Kalau misalkan. Miley Cyrus. She's wearing new black. Autumn winter. 2020. Ya. Kalau ngomongin VMA. Sama Miley Cyrus. Kita nggak bisa lupa sih. Sama. Performance nya dia yang. Yang. Iconic. Atau nggak. Yang sama. Robin Vick. Hmm. Ya. Seksi gimana. I mean. Miley sih sama VMA sih udah kayak. Ini sih. Dulu tuh kan. Era-eranya tuh bener-bener nyambung banget. Dan Miley sempat jadi host juga kan. Dulu tuh. Hostnya VMA. Ini dressnya. Aku bilang kayak. Versi mature nya. Miley. Dari kenakalan dia. Yang dulu-dulu. Kalau dulu kan bajunya itu kan. Literally nakal-nakal gitu kan. Yang beneran kayak. Wah. Itu deh. Apa. Wah. Nggak tau deh. Pokoknya bener-bener. Apa namanya. Hampir cartoonish. Kayak childish. 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 Bener-bener sengaja. Nakal. Ya I wear this. So what. Kayak gitu loh. Menurut aku tuh. Tapi kalau sekarang. Itu. Vibe nya lebih kayak. Ya I wear this. So what. Kayak gitu. Gak pake melet-melet lagi. Lebih dewasa. I like it. Iya sih. Bener. Lebih dewasa. Tetep ada seksinya. Tetep ada. Keliatan nakal dikit. Tapi lebih dibungkus. Lebih luxurious gitu ya. Mungkin karena di Mew Glade juga kali ya. Dan juga. Hairstylnya apa. Mulet deh. Mulet. Mulet. Mulet yang kayak. K-pop tuh dulu juga sering gitu loh. Cowok-cowok K-pop tuh kayak V. Atau kayak JB. Gak saya pernah tau. Sering ada tuh. Iya iya. Yang pake mulet gitu kan. Bagus di Miley. She can rock the hairstyle. Very nice. Next we have Sofia Carson. In Giambattista Valley. Of the two. What do you think? I don't like it. Same. Kenapa Miss? Pertama ya. Yang ininya nih. Apa sih? Yang di waistnya ini. Peplum. Blue. Yang puffy gitu. Terus. Kalau anggap nih dia diilangin. Terlalu biasa. Kalau anggap nih peplumnya ini. Jadi kayak. In my opinion nothing special. Ini juga kayak apa. Dress. Hmm. Tiba-tiba ditambahin puffy aja gitu. Iya kayak. Kesannya maksa juga. Kalau aku. Karena. Kayak aku. Bayangin aja. Kenapa siluet rocknya yang di bawah tuh harus kayak gitu. Harus-harus flare keluar gitu loh. Coba kalau misalkan. Pencil short. Iya. Pencil skirt gitu kan. Di atas lutut gitu. Atau selutut. Atau mid. Atau mid 7 per 8 gitu kan. Tapi. Pencil. Kayak. Mod lebih. Cheek aja gitu ya. Lebih edgy gitu. Sama si peplumnya ini. Kalau ini ya menurutku. Terlalu. Terlalu kayak. Berlebihan. Malah. Berlebihan. Karena. Dressnya biasa. Iya. Jadinya kayak maksa. Gitu. Ini sih. I don't really like this one. I don't like it. Sorry Sophia. You look like. Red. Mushroom. Terlalu. In the very not... Not ngatai way. But like. Not ngatai way. Proportionally. Proportionally it just... Not pleasurable to watch. Iya. Jadi dari crotch up aku suka, cuman kalian sekalian dari bawah aja nggak suka. Oke guys, jadi itu dia reaction sama review kita untuk beberapa look yang ada di VMA 2020. Stay healthy, stay safe. So, berhati-hati. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Like, comment, and push the notification bell button to get updates from us. Tiberiamu ala prossima. Ciao.